selamat menikmati selamat menikmati kemarin banyak yang tanya ya pertanyaannya begini kapan anakan pisang itu bisa didongkel nah nanti saya akan jawab pertanyaan itu dengan malaman saya sendiri ya yang selama saya lakukan dalam membudidayakan pisang uh banyak nyamuknya teman-teman sebenarnya anakan pisang itu kapan saja bisa diambil ya bisa didongkel tapi kalau kita tidak tahu caranya dan tidak tahu waktunya kapan mungkin disitu akan membuat indukannya itu menjadi ini ya sakit ya sakit atau juga bisa mengakibatkan terserangnya virus yang atau penyakit yang kita tidak inginkan ya nah tentunya teman-teman pada saat akan mendongkel kan harus mempunyai alat ya alat untuk mendongkel anakan tersebut disini alat yang teman-teman butuhkan adalah seperti ini ya nah ini ujung terbuat dari apa pir atau shock backernya mobil ya terus diberi ini pegangan seperti ini dari pipa ini buatnya cukup pesan sama tukang las atau tukang pande ya nanti dia sudah bisa memikinkan sebenarnya anakan pisang itu kapanpun bisa didongkel ya maupun itu indukannya belum berbuah atau indukannya yang sudah berbuah tapi seperti yang saya bilang tadi dibalik itu semua itu ada rumusnya ya rumus kapan waktu untuk mendongkelnya nah menurut saya itu biasanya saya saya itu melakukan semisal ada permintaan bibit ya semisal ada permintaan bibit itu ya kalau ada binih disitu ada bibit yang layak saya dongkel walaupun indukannya itu belum berbuah ya saya dongkel saya cari disitu dan juga kalau disitu misalkan indukannya itu waktunya waktu berbuah ya waktu berbuah disitu saya juga mendongkelnya terus terus pasti teman-teman ada pertanyaan no apa tidak menjadi masalah nanti pada pisangnya ya kita harus punya rumus ya harus punya metode sendiri untuk mengatasinya itu pertama pada waktu apa mendongkel anakan pisang yang indukannya belum berbuah itu pertama kita hanya boleh mendongkel satu bonggol kedua kita harus mengatur jarak antara mendongkel anakan yang pertama dan mendongkel anakan yang kedua ini yang saya bilang dalam satu rumpun dalam satu dalam satu indukan semisal indukan itu ada satu disitu dia mempunyai anak tiga atau empat kalau indukan ini belum berbuah kita mendongkelnya itu cukup satu saja dipilih mana yang paling besar karena disitu nanti indukan yang paling besar ini dia sudah mandiri dia sudah punya akar seperti nah ini contohnya ini sudah punya akar kalau masih kecil tentunya dia belum punya akar misalkan ini 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 mata tunas tentunya kalau ini belum punya akar tapi ini pun kalau belum tumbuh dewasa dia belum mempunyai akar nah jadi kita memilih yang sudah tua untuk didongkel itu pertama syarat kedua jeda jeda waktu antara ini sama ini misalkan ini sudah tumbuh agak dewasa kalau kita mendongkel tadi kan saya bilang cukup satu saja ini didongkel selanjutnya jeda dalam waktu dua minggu baru yang adiknya bisa kita donkel kenapa harus mempunyai jeda dalam waktu mendongkel anakan pisang kok tidak langsung kita habiskan dalam satu rumpun dalam satu indukan yang empat anakan tadi karena begini pada saat kita mendongkel tentunya kita akan melukai seperti ini ini dibit siap kirim ada yang sudah ada yang sudah memesannya tentunya akan luka seperti ini ini anakan indukannya pasti juga akan terlukai juga nah harapan dari kita memberi tenggang waktu atau memberi jarak jarak waktu tadi jarak antara satu dengan yang lain untuk didongkel itu harapannya agar dia tumbuh akar baru di bekas dongkelan kita jarak untuk harap yang sudah punya buah batang yang sudah berbuah kita bisa mendongkelnya bisa syaratnya sama yang nomor satu tadi yaitu kita dongkel yang besar habis itu kita beri jarak kalau ingin mendongkel yang satunya lagi jarak waktu oh iya kenapa saya tadi bilang kita kalau mendongkel harus yang sudah tua pertama dia sudah mempunyai akar tentunya dia sudah bisa hidup mandiri tidak lagi menggantungkan hidupnya pada indukannya kalau yang kecil tentunya dia belum mempunyai akar kalau belum tumbuh dewasa dia tidak akan tumbuh akar di batangnya tentunya dia masih menyusu pada orang tuanya walaupun ini bisa didongkel juga walaupun dia tidak bisa tidak mempunyai akar bisa didongkel juga sudah bisa hidup tapi kasihan ya jangan dulu donggel yang sudah punya akar atau yang sudah tua baik teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya videokan untuk pada kesempatan kali ini semoga apa yang saya utarakan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman petani di manapun berada baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.